Halo semua pada video kali ini kita akan membahas 10 tanaman hias paling dicari di minggu ini menurut beberapa penelitian serta jurnal-jurnal ilmiah tanaman hias bisa dijadikan alternatif pilihan untuk media relaksasi yang terbukti sangat efektif dalam menghilangkan rasa jenuh atau bosan sekaligus bisa mengurangi rasa stres di dalam pikiran kita bagi teman-teman yang ingin membeli tanaman hias berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias paling dicari di minggu ini yang pertama adalah persian shield tanaman hias persian shield di Indonesia lebih dikenal orang dengan nama tanaman samber lilin tanaman hias satu ini banyak disukai pecinta tanaman hias karena memiliki warna daun yang sangat mempesona tanaman persian shield memiliki daun berukuran kecil dengan bentuk oval daunnya sendiri berwarna ungu dengan bagian guratan-guratan daun serta tepian daunnya berwarna ungu gelap di pasaran tanaman persian shield dihargai di kisaran harga 15.000 sampai 50.000 rupiah yang kedua adalah aglonema siamjid merupakan varian aglonema yang banyak disukai orang sedang karena kombinasi warna daunnya yang menawan varian aglonema ini memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk oval dan bagian ujung daunnya yang meruncing daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi motif berwarna putih atau krem dan sedikit sentuhan warna abu-abu di bagian penampang daunnya di pasaran varian aglonema ini dihargai di kisaran harga 200.000 sampai 1,5 juta rupiah yang ketiga adalah kalatea flimstar tanaman kalatea flimstar merupakan salah satu varian kalatea yang rasanya wajib teman-teman koleksi karena kecantikan motif daunnya varian kalatea flimstar memiliki daun yang lumayan lebar dengan bentuk oval daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau tua yang dihiasi motif mirip sapuan kuas berwarna hijau terang di bagian permukaan daunnya di pasaran varian kalatea flimstar dihargai di kisaran harga 100.000 sampai 500.000 rupiah yang keempat adalah hoya krohniana silver tanaman hoya krohniana silver merupakan salah satu varian tanaman hoya yang memiliki daun dengan warna yang sangat mempesona varian hoya yang juga sering disebut hoya eskimu ini memiliki daun berukuran kecil dengan bentuk oval daunnya sendiri berwarna dominan silver kehijauan awan dengan sedikit bercak-bercak berwarna hijau tua di bagian permukaan daunnya di pasaran varian hoya satu ini dihargai di kisaran harga 50.000 sampai 450.000 rupiah yang kelima adalah pilodendron burlemar farigata tanaman pilodendron burlemar farigata di tanah air lebih dikenal dengan nama pilo brekili farigata tanaman pilodendron satu ini memiliki daun cenderung kecil dengan bentuk menyerupai hati yang sedikit memanjang daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau tua yang dihiasi corak berwarna kuning atau krem di bagian penampang daunnya di pasaran pilodendron burlemar farigata dihargai di kisaran harga 100.000 sampai 350.000 rupiah yang keenam adalah keladi red clon tanaman keladi red clon merupakan salah satu varian keladi hias dengan perpaduan warna daun yang sangat menawan varian keladi satu ini memiliki daun yang lumayan lebar dengan bentuk menyerupai hati daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau dan warna merah dengan dihiasi motif bercak-bercak berwarna putih di bagian permukaan daunnya di pasaran varian keladi red clon dihargai di kisaran harga 50.000 sampai 250.000 rupiah yang ketujuh adalah ficus bengalensis tanaman ficus bengalensis merupakan varian ficus yang belakangan ini tengah banyak disukai orang varian ficus ini lebih populer dengan nama sebutan ficus audrey ficus bengalensis memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk oval dan bagian permukaan daunnya yang mengkilap daunnya sendiri didominasi warna hijau dengan bagian tulang-tulang daun berwarna kekuningan di pasaran ficus bengalensis dihargai di kisaran harga 75.000 sampai 400.000 rupiah yang kedelapan adalah Peperomia caperata pink lady tanaman Peperomia caperata pink lady merupakan varian Peperomia yang memiliki perpaduan warna daun sangat menawan varian Peperomia cantik ini memiliki daun berbentuk hati dengan permukaan daunnya yang berkerut daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau tua, hijau muda, warna pink, dan sedikit aksen warna abu-abu di pasaran varian Peperomia pink lady dihargai di kisaran harga 35.000 sampai 150.000 rupiah yang kesembilan adalah pakis ekor tupai tanaman pakis ekor tupai atau fox style fern merupakan salah satu tanaman hias yang memiliki tampilan yang unik dan sangat cantik tanaman pakis satu ini memiliki harga yang murah dan banyak dicari orang pakis ekor tupai memiliki batang yang ramping dengan daun-daun berbentuk kecil seperti jarum yang tumbuh bergerombol di sepanjang batangnya di pasaran tanaman pakis ekor tupai dihargai di kisaran harga 15.000 sampai 60.000 rupiah yang kesepuluh adalah Alokasia Psiudo Sandriana tanaman Alokasia Psiudo Sandriana juga dikenal dengan nama Alokasia Amazonica lokal karena kemiriban tampilannya varian Alokasia satu ini memiliki daun berbentuk menyerupai mata anak panah dengan tepian daunnya yang bergelombang daunnya sendiri berwarna hijau gelap sementara bagian tulang-tulang daunnya berwarna putih kehijauan di pasaran varian Alokasia ini dihargai di kisaran harga 20.000 sampai 130.000 rupiah itulah 10 tanaman hias paling dicari di minggu ini sekian video kita kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini selamat menikmati